oke guys, balik lagi sama gue R7 Tatsumaki di TUTOR 7 oke guys, jadi kali ini gue pengen TUTOR 7 Hero Freya ya gue udah lama banget gak pake Freya disini emblem yang gue gunakan itu gue menggunakan emblem Assassin, Thrill, Master Assassin, dan juga Warcry temen-temen dan untuk build-nya gue menggunakan yang kedua ya jadi buat kalian yang belum tau Freya itu, hero-nya itu lagi ngeselin banget guys kalau misalnya lepas, apalagi kombonya sama Digi gitu tapi rata-rata Freya itu pakenya di Golan guys kalau misalnya mainnya di rank tinggi ya, di Immortal kayak gitu ya cuman ini gue pakenya di XP land, gak ada paketan jadi ya kita peer pake Hero Freya dengan kuat landing pace-nya guys jadi Hero Freya ini, dia itu sangat kuat landing pace-nya karena si skill 2-nya itu yang gak berhenti-henti guys kalau misalnya stack-nya ada gimana cara nyari stack-nya? kalian cukup basic attack 2x itu kalian bisa pake si skill 2-nya 1x guys jadi untuk si skill 2-nya itu ada 3x guys nusuk, nusuk, baru kenok gitu ya ngejelasinnya lemah sulit, jadi kalian harus pake dulu sendiri mungkin entah di classic atau di custom kalian hapalin cara pake si skill 2-nya guys nah si skill 2-nya itu bisa di combine guys yang loncat-nya itu, yang ketiga kali-nya itu bisa kalian combine-in sama si skill 1 jadi loncat-nya kalian loncat gitu langsung kenok gitu terus itu udah posisi ulti dan inspire jadi tinggal pukul-pukul-pukul aja rata ya oke, jadi kita disini bakal melawan Pockito guys kita langsung masuk ke dalam gamenya kita sudah masuk ke dalam gamenya disini guys di Tutor Seven selalu mengajarkan bagaimana cara landing pace dan lihat emblem musuhnya dulu menggunakan flicker ruptur assassin langsung kita hantam aja ya Pockito kalau misalnya lawan Freya harusnya menang Freya guys karena si skill 2-nya gak habis-habis dan ada absorb lagi ya untuk Freya-nya ya Freya Inspire itu hanya lemah ketemu hero-hero cece guys seperti kayak Chow, Tigreal, Atlas makanya dia lemah lah kalau misalnya ketemu hero-hero kayak gitu guys makanya kenapa rata-rata Freya-nya di golen itu di combine sama Digi guys ya biar bener-bener anti cece temen-temen item pertama kalau misalnya kita lawan Pockito itu kita bikinnya bisa si Halbert kita bisa bikin BOD guys oke kita gas ya nah liat-liat landingnya sangat kuat kan guys aduh tipis banget ya tipis banget temen-temen itu kita pengen bunuh di tower ya cuma tipis gak apa-apa nice try jadi kombonya tuh kayak gitu guys si loncat terus langsung skill 1 gitu ya harusnya gue gak pake si skill 1 nya karena dia ada flicker ya perhitungannya kurang nih gak apa-apa dia udah gak ada flicker guys kita wave tetap dapet pull juga dan tadi sedikit lada dapet pleating ya temen-temen ya ada nova cuy aman mas yaman nyantai dulu guys ini aulus nya di bawah ini sudah kuduga ya buset apaan ini bro aman santai lagi guys pokoknya Freya itu kuat di si skill 2 nya guys kalau skill 2 nya lagi cooldown jangan agresif ya dan Freya itu lumayan butuh item guys untuk ngehajar musuh jadi harus lebih berhati-hati ya hati dia kita balesin guys kalian pleating guys bisa ancur ini oke santai guys sebenernya bisa ancur guys ya cuman gue kayak gak pede gitu kacau men oke kita bikin BOD temen-temen next wave ancur next wave ancur next wave ancur ini mau di flickerin tuh kayak gak outblast kita nah ancur kan nah kalau udah kayak gini udah enak banget guys Freya ya menu 3 ancur guys ya namanya juga Freya selain dia damage nya gede dia penghancur turret ya temen-temen ya pokoknya skill 2 nya jangan putus guys itu yang bikin Freya kuat guys kalau udah gak ada stack gak apa-apa diemin dulu kita ngumpulin stack kayak dibawa-bawa Freya kayak gini itu untung juga kok guys didiemin kayak gitu ya gak rugi guys 4 menit kita sudah mau BOD temen-temen 4 menit sudah mau BOD ya ini 1 wave ini kita BOD guys kurang tajir apa kita astagfirullahaladzim aduh gua di kick guys sumpah ampun ampun emang lemahnya tuh kalau kena CC guys tapi gak apa-apa kita udah clear wave ya tower sudah hancur guys tower sudah hancur menit 3 tadi kita tinggal pleating tower atas ini sebenernya cuma kayaknya gak mau tuker jadi kita bawa aja kita hancurin tower ini ya guys ya target kita selanjutnya aduh nice try kadita dapet gak tuh kaditanya kelas hancur nih turen nih guys nah combo nya kayak gitu ya guys ya aduh 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 terobos aja lah anjingah astagfirullahaladzim gue ampe diem guys terlalu fokus jadi ngejelasinnya tuh sulit guys kalau misalnya pakai freya itu kalian harus fokus maksimal guys ya tower kita dapet kita dapet double kill disini emang toxic ini hero ya karena tower bawah sudah hancur guys kita ke arah atas aja ya temen-temen ya kalau main freya xp ya gak bisa guys jaga kda guys ya emang harus aggressive seperti itu temen-temen mari gue maju 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 kelas kadita kaditanya sih kelas ya guys ya oke dapet tower atas sudah fix nah jadi kan si skill 2 nya nih 1 nah yang ini bisa kalian comboin sama yang si skill 2 nya lagi guys jadi gimana ya 1 contoh nih ya biar nunggunya gak terlalu lama set set nah biar langsung mukul guys soalnya kalau misalnya kalian kayak gini mukulnya lama tuh gak bisa langsung mukul ya lumayan tips buat kalian atau main freya kombonya kayak gitu guys maju kabur 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 hampir mati loh guys ya gue gak ada skill 2 tadi kalau ada skill 2 beda cerita tuh guys wah anjing di cc-cc kayak gitu sih gak bisa ya guys ya tapi gak apa-apalah kita dapet junglernya 1 ya guys ya sudah tajir kita disini temen-temen sudah mantap banget freya nya ya walaupun skornya 5-4-1 tapi tetep mengerikan cara pressure nya ya guys ya tower sudah jebol semua ini kita tinggal nunggu lord langsung end aja oke item selanjutnya kita bikin pistol temen-temen biar makin damage nya menggelegar ya sebenernya bisa bisa si halber juga kalau kalian mau cuma kita pistol aja nah ini kita sekarang udah mulai perang-perang ya kalau item udah kayak gini guys tinggal nunggu momentum aja guys oke udah udah rata berarti kita ancurin tower atas guys tukang penghancur turret guys ya aman-aman kita tower sudah pada jebol udah fix kita perang ya temen-temen ya maju 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 aduh tipis banget guys tipis banget ya langsung pada ngacir gitu guys langsung pada ngacir ya oke gak apa-apa gak apa-apa tunggu momentum selanjutnya ya guys ya masih aman udah ada lord disini dapet gak nih nice banget nice banget ya nice banget ya kita tower dulu guys udah bisa langsung end ini guys sesimpel itu guys sesimpel itu guys main freya guys sesimpel itu guys main freya guys lihat the real penghancur turret membantai satu lane menit berapa sudah hancur turretnya dan langsung end guys ya gak perlu nge-lord langsung end sesimpel itu emang main freya ya guys ya kalian lihat turret damage gue sudah damage paling besar turret damage gede wah easy banget ya guys orang yang mau nyamperin freya itu bingung guys cara nge-define nya kayak gimana karena emang terlalu sakit gitu hero nya ya semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond sudah transfer tapi diamond gak masuk-masuk sudah beli diamond tapi toko sebelah lebih murah atau sudah transfer seller nya yang menghilang ih serem tapi tidak akan terjadi di r7gamingstore.id dengan proses top up yang cepat aman dan tak percaya kalian gak usah sampai kebingungan apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian selain harga yang bersaing dan juga banyak promo akan membuat kalian semakin betah untuk top up di r7gamingstore tunggu apa lagi? klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di r7gamingstore.id gamernya para sultan eh mbak aku lagi syuting mbak eh eh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati